Fakta berikutnya, kecelakaan maut yang menimpa siswa SMK di Depok, Jawa Barat saat study tour dan menimbulkan banyaknya korban jiwa. Menjadi perhatian sehingga keluar surat edaran dilarangnya siswa-siswi untuk melaksanakan study tour ke luar kota. Lantas, bagaimana tanggapan pihak sekolah dan siswa di Jakarta terkait kebijakan ini? Berikut liputannya. Topik mengenai study tour belakangan cua di perbincangan. Usai tragedi study tour berhujung nasi yang menimpa para siswa SMK di Gabonan Depok. Banyak para orang tua juga para siswa berbelah sungkawa atas kejadian ini. Dan kemudian memperdebatkan apakah kegiatan study tour semacam ini diperlukan atau sebaiknya dilarang. Bagi sebagian siswa, kegiatan study tour jadi yang paling dinanti. Melalui kegiatan ini, mereka bisa berkreasi mengunjungi tempat-tempat di luar sekolah bersama teman-teman satu angkatan. Menurut dari saya pribadi sih, saya tidak setuju. Karena kan untuk study tour itu kan juga tujuannya itu untuk memperluas wawasan ilmu kita ya kak. Jadi kayak tempat wisata-wisata yang belum kita tahu, jadi kita tahu gitu kak. Yang pertama tentunya pihak sekolah itu harus mencari transportasi yang sudah jelas keamanannya. Menggunakan transportasi yang disediakan oleh pihak kota yang sudah tentu ada pihak legalnya lah istilahnya. Sudah ada jaminannya. Kalau menurut saya sendiri sih kurang setuju ya. Karena mungkin gak selamanya kegiatan tersebut itu mengalami kecelakaan atau apa. Mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kejadian sebelumnya. Tapi kan kita punya cara untuk tidak terhindar dari kejadian seperti itu. Tak jarang memang kegiatan kemudian hanya sebagai perjalanan rekreasi semata. Namun dengan berbalut tema study tour. Kegiatan seolah memiliki nilai edukasi. Tapi kenyataannya hanya rekreasi biasa yang diinisiasi sekolah dan para siswa. Para orang tua setuju kegiatan menjadi agenda rutin. Namun mereka meminta pihak sekolah lebih memperhatikan keselamatan murid dalam kegiatan ini. Kalau saya terserah anak saya, sekiranya memang dia gak mau, dia misalkan memang trauma atau bagaimana melihat kondisi seperti itu. Saya gak maksa. Tapi kalau saya pribadi, saya percaya aja ya. Karena percaya nih, saya tetap setuju, tetap diadain gitu. Tapi kalau misalkan dari sekolah, pihak sekolah memang dia kebijaksanaannya bagaimana, itu lain cerita ya. Diharapkan kepada seluruh sekolah yang menginginkan adanya study tour atau yang berkenaan dengan kegiatan di luar sekolah, outdoor learning, apa gitu ya. Harus dipantai juga mengenai transportasinya agar lebih dinyamankan. Kegiatan kadang tak lepas dari berbagai kontroversi. Mulai biaya yang tak sedikit, kunjungan ke tempat yang tak memiliki nilai edukasi hingga tugas yang dibebani setelahnya. Meski demikian, hal ini tak lantas membuat study tour harus sepenuhnya ditiadakan. Selama masih untuk tujuan edukasi, misalnya dengan tetap melakukannya di dalam kota. Kalau himbawan saya, untuk siswa Jakarta, bisa mengunjungi objek-objek kewisata, objek-objek sejarah yang ada di Jakarta dulu. Kemudian mengenai transportasi, transportasi di Jakarta itu udah mudah, udah gampang, dan udah enak. Karena itu, saya hanya menyarankan tidak perlu sampai sewa bis dan sebagainya gitu ya kan, untuk cukup menggunakan fasilitas yang ada di Jakarta. Namun yang pasti adalah sekolah sebagai pihak laksana kegiatan harus benar-benar memastikan, kegiatan berbayar ini tak hanya menyenangkan saja, tapi juga memiliki nilai edukasi sehingga bermanfaat bagi para siswa. Nindi Dewi, Tahanan Surya, melaporkan untuk NET.